Festival Seni Pemuda Gereja atau FSPG Pemuda GMPM 2022 dimulai. Wagup Stephen Kandong membuka hajatan tersebut di lapangan Sparta Tikala Manado pada Jumat 21 Oktober. FSGP mempandangkan berbagai lomba yakni Big Choir, Small Choir, kemudian Vocal Group, Tarian Kreatif, dan juga Teater. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Manado, ada Artur Rompis yang akan melaporkan. Silakan rekan Artur. Selamat sore, Tribun Manado. Jadi dapat saya melaporkan Festival Seni Pemuda Gereja 2022. Kemarin sudah dibuka oleh Wakil Pemuda Gereja, Bapak Stipeng Kandong. Jadi lokasi ini, pertandingan ini akan berlangsung selama 3 hari. Berlangsung di sekitar 13 periode yang akan ditaduk, yang harusnya akan ditaduk. Dan lomba-lomba yang ada adalah lomba berbuang suara seri A, kemudian berbuang suara seri A, ada juga karya teriakni, UGA, dan juga lomba beker. Jadi lomba kali ini memang banyak sekali menjadi perhatian, karena ini yang pertama setelah COVID-19. dan ini disambur dengan sangat antusias oleh para pemuda. Ini sudah terlihat di dalam pembukaannya, di mana ada ribuan wangga yang ikut. Dalam pembukaan itu, jadi sejak keseluruhan ada 11.900 peserta pemuda yang ikut kegiatan ini. dan ini juga turut selain seni gereja, ini juga menurut dunia ekonomi dan juga pariwisata, karena ada belasan ribu warga pemuda yang datang kebutuhan-kado untuk melakukan kegiatan perusahaan. Demikian firma. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!